Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pengadilan agama Merinem Kami nak ngincok tahu informasi seputar hak-hak betina dan anak pasca perceraian Menelaudem cerai, ada hak-hak yang pacar diterima oleh mantan bini dan anak Hak-hak betina selesai cerai ada dua Yaitu cerai gugat dan cerai talak Amen yang ngajukannya bini, itu namanya cerai gugat Amen yang ngajukannya laki, itu namanya cerai talak Ada hak-hak betina, ammen yang ngajukannya lakinya Yang pertama, nafkah mut'ah Nafkah mut'ah adalah pemberian atau penginjoan dari mantan laki ke mantan bini Misalnya duit atau yang lainnya Dua, nafkah maskan dan kiswa Pemberian atau penginjoan dari mantan bini selama dalam idah atau masa tunggu kecuali Mantan bini melakukan nusyuk, yaitu pembangkangan atau menurut putusan pengadilan Berupa nafkah pakaian tempat tinggal atau humah Tiga, mahar yang terhutang atau yang belum lunas seluruhnya Atau separuh, ammen bininya, kobla al-dukul atau yang belum pernah berhubungan dua laki bini Empat, biaya khat hana untuk anak di bawah 21 tahun Berupa biaya nafkah dan pemeliharaan atau pengasuhan anak dan biaya sekolah anak Lima, nafkah lampau atau nafkah dulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan laki ke mantan bini Sewaktu keduanya masih ada ikatan perkawinan yang sah Enam, harta bersama Pembagian harta bersama dibagi menurut ketentuan yang diatur sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku Ada hak-hak betina, ammen dia yang ajukan Pertama, nafkah lampau Nafkah lampau atau terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan laki ke mantan bini Pas keduanya masih ada ikatan perkawinan yang sah Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 komplikasi hukum Islam Kedua, nafkah hadona anak, cak biaya pemeliharaan atau upang aso anak Dari mulai nafkah atau kebutuhan pokok dengan catatan biaya nafkah pacar ngalami kenaikan 10% per tahun di luar biaya atau sekolah dan biaya kesehatan Ketiga, hak-hak anak pasca perceraian Biaya nafkah atau kebutuhan pokok dengan catatan biaya nafkah dapat mengalami kenaikan 10% per tahun di luar biaya sekolah atau pendidikan dan kesehatan dan kebutuhan pakaian anak Anak yang jadi korban perceraian tetap mendapatkan humah yang ilok baik lahir dan batin juga masih berhak mendapatkan kasih sayang dari jemaah tuanya Jadi, cak mana cara untuk mendapatkan hak tersebut? Amun betina yang bugat, pacar ngajukan tuntutan pasca cerai dalam surat bugatan Setelah itu, nginjukkan bukti penggawian dan penghasilan mantan laki pas dipersidangan Tapi, amun bini yang ditalak oleh lakinya, pacar ngajukan tuntutan balik pas agenda jawaban Dan mantan laki tidak menuhi tuntutan itu, maka bini pacar ngelakukan langkah-langkah ini Yang pertama, datangi pengadilan agama di mana lakinya ngajukan untuk minta pengajuan eksekusi dari putusan hak-hak yang Udem disetujui atau yang telah disepakati Yang kedua, pacar pulen datangi di mana badan mantan laki begawi Dengan bawa putusan dari pengadilan untuk dirembukan dengan atasan pimpinan laki atau humah di badan tempat laki begawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!